Ia, halo sobat penyatir, apakah kalian ingat Sain Memorial dalam film Transformer ini? Si Optimum Pratt Bang Si Optimum Pratt Bang Ya, dalam film Transformer Revenge of the Fallen, agen Simon dari Sektor 7 meminta komandan angkatan laut untuk menembakkan senjata apa yang dikenal sebagai Railgun Disebutkan senjata tersebut memiliki kecepatan Mach 7 dan hanya sekali tembakan saja dapat menghancurkan robot Massive Depastator yang sedang mengeruk piramida Giza layaknya perusahaan asing yang terus mengeruk emas di Papua Loh, aku jadi kesana bang? Kira-kira, apakah persenjataan seperti itu beneran adanya dalam dunia nyata? Untuk itulah, dalam video kali ini kita coba bahas ya penyatir Aba dawe, itu yang dua tindeng-tindeng apanya bang? Putar dululah intronya Apa itu senjata Railgun? Railgun adalah jenis persenjataan yang melontarkan proyektil ataupun peluru dengan memanfaatkan gaya elektromagnetik mencapai kecepatan yang sangat tinggi Railgun memiliki cara kerja yang sangat jauh berbeda dengan persenjataan konvensional Persenjataan konvensional memerlukan propelan atau lebih familiar kita sebut saja ya Sebagai bubuk misu untuk melontarkan proyektil Persenjataan konvensional memiliki batasan kecepatan karena dibatasi oleh kecepatan ekspansi gas yang mendorong proyektil keluar dari moncong senjata Ya, umumnya proyektil dengan sistem pendorong propelan hanya mampu menembakkan proyektil dengan kecepatan tertinggi 2000 meter per second Sebagai contoh peluru kinetik EVF SDS Pakumwan Para tank T-14 armata milik Putinium Rusia diklaim mampu melesat mencapai kecepatan tertinggi 2050 meter per second Untuk itulah Railgun dikembangkan untuk menangani kekurangan persenjataan konvensional Lalu bagaimana cara kerjanya bang? Jadi gini ya penyakir Alih-alih menggunakan propelan seperti yang sudah disebutkan Railgun menggunakan gaya elektromagnetik untuk melontarkan proyektilnya Railgun? Eh bukan yang itu woy Seperti namanya terdiri dari sepasang rail logam paralel di salah satu ujung rail dihubungkan dengan sumber listrik Sumber listrik sudah dekat Jika arus listrik mulai dinyalakan Maka aliran listrik akan mengalir ke rail yang satunya Dan akan membentuk medan elektromagnet ke arah depan Nah, dan sesuai dengan aturan tangan kanan Yang dulu pas masih sekolah disuruh Gini-gini maksudnya apaan dah dir? Ini akan memastikan apa yang dikenal sebagai gaya Lorenz Yang akan mendorong proyektil dengan kecepatan yang sangat tinggi Kalian ngerti gak? Eh enggak bang Eh admin juga sama setir Proyektil dari railgun terbuat dari material konduktor Dan sabot yang terbuat dari bahan konduktor lain Yang akan terlepas sesaat keluar dari moncong senjata Proyektil ini mampu melesat mencapai kecepatan Mach 7 Atau bahkan lebih cepat dari itu Sama seperti proyektil EVF SDS pada tank Pada railgun hanya mengandalkan kecepatan dari proyektil Untuk melakukan penetrator terhadap targetnya Semakin cepat maka semakin besar pula energi kinetiknya Railgun memiliki energi kinetik yang jauh lebih besar Jangkauan lebih jauh Lebih cepat dengan ukuran dan berat yang sama Dibandingkan dengan metode penembakan senjata konvensional Railgun menjadi persenjataan yang mungkin sangat potensial Untuk digunakan sebagai meriam anti kapal Pencegatan udara Atau mungkin bisa saja digunakan sebagai sistem pencegatan rudal balistik antar benua Benarkah railgun itu nyata? Dalam film Transformer Revenge of the Fallen Sebuah destroyer menembakkan meriam apa yang dikenal dengan railgun Railgun tersebut mampu melesat mencapai Mach 7 Dan dengan sekali hit saja Bahkan bisa membuat depa stator yang sedang mengeruk piramida Hancur berkeping-keping Namun jika kita perhatikan Railgun dalam film Transformer Tidak menembakkan proyektil Akan tetapi menembakkan semacam pulsa listrik bertegangan tinggi ke arah targetnya Setahu penyatir senjata seperti itu belum ada bang Nah dalam dunia nyata Railgun memang beneran ada loh Namun ya tentunya cara kerjanya berbeda dengan persenjataan railgun dalam scene film ini Railgun dalam dunia nyata menembakkan proyektil kinetik mencapai kecepatan yang sangat tinggi US Navy telah menghabiskan kurang lebih 500 juta USD Kalau dirupiahin kira-kira segini ya Untuk mengembangkan senjata ini Namun ya untuk mengoperasikan persenjataan ini Memerlukan daya listrik yang sangat besar Pada tahun 2010 US Navy berhasil menguji coba ataupun menembakkan railgun mencapai kecepatan yang mengesankan Proyektil seberat 3,2 kg berhasil ditembakkan mencapai kecepatan maks 10 atau sekitar 12.200 km per jam Proyektil tersebut bahkan mampu terlontar 177 km jauhnya Tapi tahukah kalian apa kendala utamanya Ya untuk setiap satu kali tembakan Memerlukan daya listrik sebesar 25 MW Tentu untuk menyediakannya Daya listrik yang sebesar itu hanya sedikit kapal perang yang mampu menyediakannya Pada tahun 2014 Rencananya railgun akan dipasang pada USS Zumwalt Yang mampu menyediakan daya listrik mencapai 78 MW Namun berhubung USS Zumwalt sendiri jauh dari harapan Akhirnya proyek tersebut dibatalkan Kendala Railgun Meskipun railgun menjadi senjata yang menjanjikan Namun persenjataan ini memiliki segudang masalah Untuk menembakkan proyektil dengan kecepatan yang sangat tinggi Railgun memerlukan daya listrik yang sangat besar Selain itu daya yang sangat besar juga sangat cepat memanaskan rail pada senjata Sehingga mempengaruhi kecepatan menembaknya Kecepatan proyektil yang terlontar juga membuat laras pada railgun Mengalami keawusan yang lebih cepat daripada metode pelontaran proyektil Dengan propelan ataupun bubuk misu Selain itu meskipun jangkauannya bisa mencapai 177 km jauhnya Jangkauan tersebut masih terbilang sangat pendek sekali Dibandingkan dengan rudal anti kapal saat ini Soal akurasi juga senjata railgun Masih terbilang sangat buruk dibandingkan dengan keakuratan rudal anti kapal Dengan jarak yang sama Kecuali anti mau ambil resiko mendekati kapal lawan Eh belum nembak udah dirudal duluan Untuk itulah kabarnya pada tahun 2022 Sebuah laporan dari US Congressional Research Service Mencatat bahwa Amerika Serikat telah menghentikan pendanaan untuk proyek senjata railgun ini Di samping itu Jepang semakin gencar mengembangkan railgun ini Jepang menggelontorkan dana senilai 56 juta USD pada tahun 2022 Untuk pengembangan lebih lanjut dari railgun Dan pada tahun 2023 Jepang menjadi negara pertama dan satu-satunya Yang berhasil menguji coba railgun dari kapal perang Sebuah destroyer Jepang menembakkan railgun kaliber kecil sekitar 40mm Senjata tersebut menembakkan proyek Seberat 320 gram Mencapai kecepatan maksimum Mach 6,5 Nantinya Railgun berbasis laut ini Ungkap Japan Maritime Self-Defense Force atau GMSDF Akan digunakan sebagai anti rudal balistik Yang diluncurkan oleh tetangganya Siapa lagi kalau bukan rudalman Paman Kim Jong-un Selain itu Tiongkok atau China pada tahun 2018 Mengklaim bahwa mereka berhasil menembakkan railgun Berbasis laut dalam uji cobanya Sebuah foto memperlihatkan Sebuah railgun dipasang pada sebuah kapal perang China Dan menurut beberapa media Tiongkok Atau South China Morning Post Railgun berhasil menembakkan proyek terseberat 124 kg Dan mencapai kecepatan maksimum Mach 5 Railgun tersebut ditembakkan mencapai ketinggian 15 km Entah klaim ini benar atau tidak Menurut kalian Gimana tir? Percaya atau tidak kah? Apakah railgun sudah beroperasional? Sampai saat ini belum ada negara yang benar-benar sudah mengoperasikan senjata ini Namun Taukah kalian ternyata ketapel elektromagnetik Ataupun E-MALS Yang digunakan pada sistem peluncuran pesawat tempur Pada kapal induk kelas Geralt R-4 Memiliki mekanisme cara kerja yang sama Dengan senjata railgun Ya jadi seperti itulah ya tir Terima kasih sudah menonton video ini Dan seperti biasa Salam penyadir handal